Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Sekolah Perempuan Jember selasa siang menggelar vaksinasi bagi warga. Acara ini dihadiri langsung Bupati Jember beserta jajaran terkait. Bertempat di Seven Dream City, kecepatan Patrang Jember, Sekolah Perempuan Jember menggelar vaksinasi gratis bagi masyarakat umum. Dalam kegiatan vaksinasi yang turut dihadiri Bupati Jember ini, antusiasme warga terlihat cukup tinggi. Mengingat kegiatan vaksinasi ini digelar bertempatan dengan puncak peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-76. Bupati Jember, Hendisi Suwanto juga turut memantau jalannya vaksinasi yang diikuti oleh sekitar 300 orang ini. Dan semangat dari masyarakat, semangat dari komunitas semua untuk membantu, untuk melayani masyarakat untuk bisa divaksin. Kami dari Pemkap, ucapkan terima kasih kepada Pak Wien, Pak Aldo, dan Dokos, sekolah perempuan Jember. Mudah-mudahan sekolah perempuan ini semakin bagus dan lebih hebat, saya akan support itu. Dan juga terima kasih ke Seven Dream City untuk tempatnya ini. Dan ini bisa dipakai perusahaan untuk vaksin, karena masih banyak yang belum di vaksin di kita. Dan kami akan berusaha semaksimal mungkin agar masyarakat Jember semaksimal mungkin bisa divaksin. Sementara itu, salah satu peserta vaksinasi mengutarakan kelegaannya usai mendapatkan vaksin. Peserta tersebut mengaku sudah melewati fase keraguan dan kekhawatiran sebelum memutuskan untuk mendapatkan vaksinasi AstraZeneca dosis pertama. Sebelum menerima vaksinasi, ada rasa ragu atau khawatir? Sebelum menerima vaksinasi, ada yang bilang katanya itu Maksakinya itu lebih dari seolah-olah, jadi yang pertama itu tidak jauh. Terus ada yang bilang, ada vaksin lagi, terus dikasih tahu dengan Astra, ya ini mencoba untuk melakukan jelasannya, butuh selalu butuh kartu vaksinnya itu, butuh pemerintah yang lebih dikatakan. Tingginya antusiasme masyarakat dalam mengikuti vaksinasi kali ini tergambar dalam sejumlah pendaftar yang melebihi 2.000 entry. Hal ini tentu saja menjadi pertanda baik bagi kelanjutan pembentukan kekebalan kelompok atau herd immunity agar penyebaran COVID-19 dapat terputus.